Saudara Tahun Baru sebentar lagi akan tiba, lalu apa saja persiapan dan aturan yang diberlakukan di sejumlah daerah demi malam Tahun Baru berjalan lancar. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat misalnya, polisi akan menerapkan Car Free Night di kawasan Puncak saat malam perayaan Tahun Baru 2024. Untuk mengatasi terjadinya lonjakan kendaraan jelang malam Tahun Baru, polisi akan menutup jalur untuk sementara. Penutupan dilakukan sejak pukul 6 sore tanggal 31 Desember dan baru dibuka kembali pada pukul 6 pagi tanggal 1 Januari 2024. Penutupan jalur dilakukan karena dari hasil evaluasi libur panjang Natal, kendaraan yang menuju Puncak Bogor melebihi kapasitas yang ada. Kita akan melakukan pembatasan, pembatasan lalu lintas yang menuju ke puncak, baik itu dari Gadok maupun dari arah Cianjur. Pada 18.00 pada tanggal 31 Desember, kita akan menutup jalur yang menuju ke puncak, baik dari sini, dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung atau Cianjur. Kita akan tutup 18.00, kemudian kita kliring sampai jam 21.00, kita akan berlakukan car free night di sepanjang jalur puncak. Lalu lintas di tol Jakarta Cikampek mulai ramai. Polisi memasang water barrier di bahu jalan tol sepanjang res area kilometer 57. Polisi juga memasang tolo-tolo di pintu masuk dan keluar res area, agar kendaraan tetap pada jalur kiri saat akan masuk dan keluar res area. Penumpang yang akan berangkat liburan tahun baru mulai memadati stasiun kubang Surabaya. Untuk itu, selama masa angkutan libur natal dan tahun baru, PT KAI Daup 8 Surabaya mengoperasikan 44 perjalanan kereta api jarak jauh reguler dan 6 kereta tambahan. Setiap hari, selama masa angkutan natal, PT KAI Daup 8 Surabaya memberangkatkan 50 keberangkatan kereta api jarak jauh terdiri dari 44 keberangkatan kereta api jarak jauh reguler, serta 6 keberangkatan kereta api jarak jauh tambahan yang beroperasi mulai tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan nanti tanggal 7 Januari 2024. Guna menciptakan keadaan yang kondusif dan nyaman di malam pergantian tahun. 31 Desember 2023 nanti, sejumlah larangan diperlakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Di antaranya seperti tidak menggelar pesta kembang api dan petasan dengan suara yang mengganggu. Selain itu, untuk mengantisipasi kerumunan di tengah kota, konvoy, dan kegiatan lainnya yang memicu kerumunan, Wali Kota Surabaya Erick Cahyadi meminta warganya menggelar kegiatan perayaan sendiri di setiap RW. Tim Liputan, Kompas TV